Intro Saya Muhammad Ardiansyah dan bertanggung jawab sebagai data analisis, evaluator, dan editor. Saya Ipando Tawensya Putra, saya bertanggung jawab sebagai desain dan animasi. Saya Arista Duistia Budi, dan saya bertanggung jawab sebagai data kolektor, konsultan material, dan editor. Saya Iis Siti Aisyah, desain teknik mesin UMN, pendamping PKMKC dengan judul Sistem Pintar Pengaman Parkir Bertingkat untuk Kendaraan Roda Empat. Sebuah mobil minibus yang terjun bebas dari pelaturan parkir sebuah... ...mobil yang dikendarai korban menabrak tembok kembatas lantai dua hingga terjun ke lantai dasar. Kasus mobil jatuh di gedung bertingkat di Jakarta setidaknya sudah tiga kali terjadi selama tahun 2016. Data kasus kecelakaan di parkiran bertingkat yang dihimpun dari laman Tirtutut ID adalah sebagai berikut. Sejak tahun 2006 hingga 2017, telah terjadi 10 kasus di Indonesia dan umumnya menyebabkan kematian. Tipe mobil bertransmisi otomatis memiliki data terbanyak dibandingkan mobil transmisi manual. 50 persen kecelakaan diakibatkan faktor kelengahan pengendara. Selain faktor manusia, teknologi safety parking juga perlu diperbaiki. Jika ditampilkan dalam bentuk grafik, penyajian datanya adalah sebagai berikut. Total kejadian 10 kasus, total meninggal 9 korban, dan total luka-luka 10 korban. Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diciptakanlah sistem pintar pengaman parkir bertingkat untuk kendaraan roda 4. Inovasi yang digagas pada desain alat ini, yaitu dengan mengubah desain sistem pengaman parkir yang sebelumnya pasif, menjadi dinamis dengan mekanisme rotasi. Dan cara kerjanya adalah dengan menciptakan selip pada roda mobil apabila terjadi peningkatan kecepatan saat mobil mundur secara tiba-tiba. Sehingga, mobil tertahan oleh alat membatas dan dapat terhindar dari kecelakaan. Spesifikasi material penyusun alat Roll as ukuran panjang 600 mm, diameter dalam 23,6 mm, dan diameter luar 40 mm. Fungsinya secara otomatis menciptakan selip pada roda mobil dengan mekanisme rotasi. Ground ukuran ketebalan 9 mm dan berfungsi sebagai bantalan produk. Baut dinabolt ukuran M16 berfungsi mengunci ground dengan alas parkiran. Baut ukuran M12 dari benuk fungsi mengunci dudukan pilau blok. Pilau blok dan bearing yang menjadi kesatuan kerja material berfungsi menciptakan gerak rotasi pada batang roll as. Spesifikasi alat Dimensi alat memiliki panjang 70 cm, lebar 125 cm, dan tinggi 22 cm. Material terdiri dari alu steel dan baju S45. Pendesainan alat menggunakan aplikasi 3D Autodesk Inventor. Beban maksimal roda kendaraan yang dapat ditahan oleh alat sebesar 2 ton. Torsi maksimal roda yang dapat ditahan oleh alat sebesar 409,29 Nm. Pemasangan alat menukung sistem bongkar pasang. Dan, lapisan krom yang diberikan pada permukaan alat dapat mencegah alat dari korosi. Perbandingan dengan produk dan patent serupa. Adapun beberapa tayangannya sebagai berikut. Pile Core Parking Stop Automatic Parking System Parking Lock Barrier Dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka kelemahan-kelemahan dari beberapa produk tadi ditampilkan dalam data berikut. Keunggulan alat Dari kelemahan produk-produk sebelumnya, maka sistem pintar pengaman parkir bertingkat untuk kendaraan roda 4 menawarkan keunggulan-keunggulan yang diantaranya mudah diproduksi massal, berpotensi mendapatkan patent baru, material mudah diperoleh, dan memiliki tingkat keamanan yang terukur karena telah melalui analisis perhitungan dengan menyesuaikan jenis-jenis kendaraan roda 4 di Indonesia. Berikut merupakan proses pendesainan alat yang diawali dari pembuatan komponen-komponen penyusun alat hingga pada tahap assembly atau penyatuan komponen-komponen hingga menjadi kesatuan fungsi. Terima kasih telah menonton! Petunjuk operasional pemasangan alat Langkah awal Dilakukan pengumpulan sampel data lahan parkir yang bertujuan untuk mengetahui dimensi ukurannya lalu penyiapan seluruh material yang diperlukan kemudian pembuatan bagian-bagian alat dengan material yang telah disiapkan sebelumnya Selanjutnya, dilakukan pembersihan permukaan lahan parkir sebelum dilakukan pemasangan alat Yang terakhir adalah pemasangan alat pada lahan parkir dengan bau tinapol Efisiensi Produk Mari kita lihat seberapa efisien sistem pintar pengaman parkir berat tingkat untuk kendaraan no dampak jika ditinggalkan dari nilai ekonomisnya maupun ergonomisnya Dari sisi harganya saja, dengan biaya Rp 3.446.000 alat ini menjadi yang termurah dibandingkan produk sistem pengaman parkir lainnya Kemudian dari sisi instalasi, alat ini mendukung sistem bukar pasang sehingga mudah dalam perawatan dan juga pemindahan penempatan alat jika diperlukan Dan dari sistem keamanannya, alat ini dapat mengamankan kendaraan secara langsung tanpa merusak kendaraan ataupun mengancam keselamatan pengemudi Bagaimana? Sangat efisien bukan? Dan diharapkan, sistem pintar pengaman parkir bertingkat untuk kendaraan no dampak ini dapat berpotensi menjadi patent baru, diproduksi secara massal, dan menjadi produk kebanggaan Indonesia Terima kasih